Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjut ke bahasan tentang limbah Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan Jadi pencemaran itu kan terjadi ketika ada suatu zat Yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan tersebut Nah zatnya apa? Nah zatnya itu disebut dengan limbah Jadi video kali ini kita fokusnya tentang pengertian-pengertian limbah Kemudian karakteristik limbah Kemudian jenis-jenis limbah Yang pertama adalah pengertian limbah Menurut Menperindak Nomor 231 dari tahun 1997 Limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas Jadi barang yang sudah sisa Dari suatu kegiatan atau proses produksi Yang fungsinya sudah berubah dari aslinya Jadi kegiatan di sini itu maksudnya adalah Bisa kegiatan sehari-hari Misal saat kita memasak Terus bahan-bahan sisa makanannya Kan ya pasti ada sisa Kayak gitu Kemudian mencuci Air cuciannya juga kan termasuk limbah Kemudian Selain dari kegiatan manusia Kegiatan sehari-hari Bisa juga dari kegiatan Kegiatan hewan Jadi bukan cuma manusia aja nih Yang punya Punya dampak Dampak pembuangan limbah Tapi dari hewan pun juga ada Misal buangannya Atau ketika hewan mati Kemudian gak ada yang tahu jadi bangkai Atau ini ya Kotoran-kotoran hewan dari fesisnya gitu Atau secara besar ya Dalam skala besarnya adalah Berasal dari proses produksi Produksi itu bisa di industri Bisa di perusahaan dan lain-lain Fungsinya sudah berubah dari aslinya Artinya fungsinya tersebut itu Sudah beda gitu Misal membuat mie instan Membuat mie instan Kita ada mie instan Kemudian dibungkus pakai plastik Nah plastiknya Ketika mie instannya ingin direbuskan Plastiknya sudah Ini ya Fungsinya sudah berubah Bukan untuk membungkus mie-nya lagi Nah ketika mie-nya sudah direbus Artinya sudah dipindahkan ke piring Nah plastiknya ini untuk apa? Ya berarti sudah menjadi bahan sisa gitu Atau bahan bekas Kemudian limbah ini dapat berupa tumpukan barang bekas Ya yang sudah tidak terpakai Kayak tadi misal plastik mie instan gitu Atau jajanan lain ya Kemudian sisa kotoran hewan Jadi bukan cuma manusia aja Bukan cuma manusia yang menghasilkan limbah Tapi hewan juga Kemudian tanaman Ya tanaman disini maksudnya adalah Misal tanaman yang daunnya kering Kan daunnya kering Dia akan copot tuh Atau enggak dicopotin ya Dicopotin sama manusia Atau enggak copot sendiri Nah daun keringnya itulah Yang akan menjadi limbah Karena apa ya? Karena sudah tidak bisa hidup lagi gitu Atau tanaman-tanaman lain yang layu Melayu atau yang sudah tidak bisa tumbuh segar lagi Jadi akan menjadi limbah Kemudian sayuran Sayuran ini paling banyak nih Paling banyak limbahnya Dari kegiatan sehari-hari karena apa? Karena di rumah pasti ibu kalian Atau mbak kalian masakkan ya Nah pasti akan ada kebuangannya Misal sawi Masak sawi Ini kan sawi yang dipakai cuma Ini sawi nih Ini daun Ini batang Kemudian ini ada Ujungnya Pangkalnya Nah ini kan akan dibuang Enggak dimakan Kayak gitu Pun juga dengan sayur-sayur lain Bagian yang mendekati akar Itu kan dibuang ya Nah itu kan berlangsung setiap hari Kemudian keseimbangan lingkungan Akan terganggu jika jumlah buangan Melebihi batas ambang toleransi lingkungan Ya jadi Untuk setiap limbah Itu punya batasnya masing-masing nih Ini batasnya masing-masing Nanti akan kita bahas ya Lanjut Nah ketika Ada suatu limbah Jumlahnya Itu sudah Melebihi batas Ya melebihi batas ambang Ya udah Dia nanti keseimbangan lingkungannya Akan terganggu Selanjutnya Ada karakteristik limbah Menurut Nusa Idaman Said Tahun 2011 Ini secara umum Karakteristik limbah itu ada tiga Yang pertama Berukuran mikro Artinya Ukuran dari limbahnya Itu Terdiri atas partikel Kecil Ya Kecil Kemudian dapat Dilihat Dapat dilihat apa? Dapat dilihat oleh Mata Ya Kemudian yang kedua itu Penyebarannya berdampak Banyak Ya maksudnya Penyebarannya itu Bukan hanya berdampak Pada lingkungan Yang terkena limbahnya saja Ya Tapi Menyebar gitu Pada sektor-sektor kehidupan lainnya Misal Sektor ekonomi Kemudian sektor kesehatan Dan lain-lain Misal Ada tumpukan limbah Tempat pembuangan akhir ya Itu kan Limbah itu kan sangat bau ya Ketika dia banyak Dia bau banget Menyengat gitu Ketika banyak Baunya juga kan menyebarnya sangat jauh gitu Nah Untuk warga-warga sekitar Di tempat pembuangan akhir Ya Itu kan jadi Sulit beraktifitas Ya gitu Nah akibat sulit beraktifitas Ya Jadinya Kestabilan Warganya Terganggu Gitu Ya kemudian juga Kalau misalnya Limbahnya Ini mengandung bahan-bahan yang Dapat mudah diserap oleh air gitu ya Misal ada air hujan Kena limbahnya Kemudian Airnya Nanti akan mengalir Bisa ke sungai Bisa ke kali gitu Atau Bisa juga diserap oleh tanah Nah nanti Warga sekitar Yang menggunakan air tanah Ya yang masih menggunakan air tanah Ya berarti Ikut nih Nyerup zat-zat limbahnya Dari tumpukan sekelimbah tadi Gitu Jadi Penyebarannya itu Banyak ya Kemudian yang ketiga Berdampak Jangka panjang Atau antar generasi Maksudnya apa? Maksudnya adalah Masalah limbah ini Tidak dapat diselesaikan Dalam waktu yang singkat Ya jadi dampaknya Akan ada pada generasi Yang akan datang Misal limbah plastik Ya yang sulit terurai Ya misal Kamu Tahun ini Tahun 2020 Membuang limbah plastik Ya misal bekas hampo Kemudian 50 tahun lagi Kita lihat Nih Limbahnya pasti masih ada Karena apa ya? Karena Plastik itu merupakan Bahan ya Yang sulit terurai Jadi Sulit untuk diselesaikan Karena memang Tidak bisa secara alami Terurai Jadi harus Ada perlakuan khusus Selanjutnya Ada faktor yang mempengaruhi Kualitas limbah Yang pertama Ada volume limbah Semakin banyak Limbahnya Berarti Semakin Tidak baik Atau kualitas limbahnya Akan semakin Berkurang Jika Volumenya Banyak Kemudian Kandungan limbahnya Nah kualitas limbah ini Dipengaruhi oleh Bahan pencemarnya Jadi semakin Berbahaya Semakin Berat Semakin Logamnya itu Logamnya Semakin banyak Logam beratnya Berarti Kualitas limbahnya Akan semakin Menurun Kemudian yang ketiga Frekuensi Pembuangan limbah Pembuangan limbah Dengan frekuensi Yang sering Sering Dia akan Menyimpulkan Masalah Karena tadi Karena Sampahnya akan Menumpuk Kalau tidak Diolah Kemudian Ada karakteristik Limbah Secara fisika Kimia Dan biologi Kalau secara fisika Berarti Yang berkaitan Dengan fisik-fisik Contohnya Bentuk Bau Suhu Warna Dan kekeruhan Kemudian Kalau Secara kimia Itu berkaitan Dengan Partikel-partikel Berarti ya Dari bahan-bahan organiknya Kemudian Biologikal Oksigen Dimenya Atau kadar Oksigen Yang dibutuhkan Untuk Bakteri-bakteri Melakukan Pengurayan Kemudian Ada DO Ini merupakan Kandungan Oksigen terlarut Kemudian Ini juga sama Mirip-mirip dengan DOD COD Yang selanjutnya PH Ini semakin Bagus Timbah Itu PH-nya Berarti Akan Mendekati Netral Tidak terlalu Asam Atau Tidak terlalu Basah Kemudian Logam-logam Beratnya Logam berat Ini kan Berbahaya Ketika Masuk Dalam Tubuh Jadi Suatu Lingkungan Suatu Limbah Itu Akan Dikatakan Berbahaya Ketika Dia Punya Logam Berat Dan Secara Biologi Pasti Berkaitan Dengan Bakteri-bakteri Biasanya Ini Digunakan Untuk Mengukur Kualitas Air Terutama Air Yang Dikonsumsi Sebagai Air Minum Dan Air Bersih Terutama Terutama Terutama